Halo anak Indonesia, saya Kak Mangga. Dari Pendongeng Kertas, Sulawesi Selatan. Sudah siap dengar dongeng? Ada seorang pemuda bernama Itinulu. Ia seorang pemuda yang jujur, tekun, dan pekerja keras. Ia memiliki satu peti berisi uang ringgit. Wah banyak ya. Peti ringgit itu diberikan oleh orang tuanya. Ayahnya berpesan kepada Itinulu. Hai Itinulu, jangan sekali-kali kamu belanjakan harta ini kecuali membeli ilmu pengetahuan ya nak. Akhirnya keesokan harinya, Itinulu pun membawa peti tersebut berjalan menuju ke arah pasar. Di pasar, ia bertemu dengan seorang nenek tua. Hai anak muda, apa yang engkau bawa itu? Sepertinya berat sekali. Itinulu pun menjawab. Ini peti berisi ringgit, nek. Aku akan membeli ilmu pengetahuan dengan peti uang ringgit ini. Ah, kalau begitu aku punya ilmu. Jika kau mau. Itinulu pun mendengarkan dengan seksama. Syukuri yang sedikit. Itu akan mendatangkan rezeki yang banyak. Itinulu pun menerima itu sebagai ilmu pengetahuan. Kemudian memberikan peti yang dimilikinya kepada nenek tua tersebut. Sekarang, Itinulu tidak punya apa-apa lagi. Harta yang dimilikinya satu-satunya sudah diberikan kepada nenek tua tadi. Akhirnya, dia pun berjalan menyusuri pasar hingga bertemu dengan seorang pedagang. Itinulu ingin bekerja kepada pedagang itu. Pedagang tersebut berkata. Aku tidak bisa memberikan uang anak muda. Tapi, aku bisa memberimu tempat tinggal. Dan, kalau kau mau. Aku akan mengajarimu. Membaca dan menulis. Bagaimana? Kalau kamu menerima tawaranku. Kamu boleh bekerja di sini. Itinulu pun senang dengan tawaran pedagang tadi. Dia pun menerima dan bersyukur. Sehingga, Itinulu pun mulai bekerja pada pedagang itu. Pada siang harinya, Itinulu bekerja. Dan pada malam harinya, Itinulu belajar membaca dan menulis. Setiap hari. Pada suatu ketika, datanglah seorang pengawal kerajaan. Ia mengabarkan bahwa sang raja sedang mencari juru tulis kerajaan. Wah, Itinulu akhirnya mengajukan diri. Dan menawarkan bahwa dia akan bertemu dengan raja. Pengawal tersebut membawa Itinulu ke istana. Dan bertemu dengan sang raja. Kemudian, Itinulu berkata kepada sang raja. Aku bisa menulis dan membaca. Ini buktinya. Sang raja senang melihat tulisan Itinulu yang sangat rapi. Dia pun sangat senang melihat Itinulu. Karena Itinulu adalah seorang pemuda yang senang dengan ilmu pengetahuan. Setelah itu, akhirnya Itinulu diterima sebagai juru tulis istana. Dan tinggal dan menetap di istana. Ternyata, ilmu yang dibelinya saat dipasar waktu itu membawa dirinya menjadi orang yang besar seperti sekarang. Demikian dongeng untuk anak Indonesia. Pendongeng Kak Mangga Pendongeng Kertas Makassar, Sulawesi Selatan Dongeng, Itinulu, dan Tiga Peti Ringgit Dari buku Sangyang Seri dan Kucing Penjaga Padi Kumpulan Cerita Rakyat, Sulawesi Selatan Untuk Pembaca Belia Penulis Madia S. Nura Penerbit PT. Isam Cahaya Indonesia Al-Uni Terima kasih.